Kali ini saya membuat pakan murah lagi ya teman-teman semoga bermanfaat Sebelum saya menunjukkan video ini, bagi kalian yang baru datang ke channel ini dan belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu, like, komen dan nyalakan loncengnya Supaya ketika ada video baru, kamu lah yang pertama mendapatkan pemberitahuannya Dan juga karena channel ini akan berusaha mengupload video-video baru dan bermanfaat tiap harinya Bagi kalian yang masih pemula dalam batrenak ayam Jangan lupa juga di share videonya supaya apa yang kalian tahu, orang lain juga bisa tahu Kali ini saya membuat pakan dari yang pertama dedak Yang kedua itu daun pepaya Bahan yang ketiga azola Dan bahan yang keempat adalah Campuran air garam Air alkali Air E4 Dan juga Kapur dolomit sebagai sumber kalsium Dan air garam itu nanti sebagai sumber mineral Prosesnya yaitu dengan cara Kita campurkan daun pepaya Azola Kedalam dedak Ukuran dedak itu 1,5 kg Lalu ditambah 1 genggam Kapur dolomit Lalu untuk azola Itu saya Menggunakannya 1 kg Baru Daun pepayanya Saya gunakan sekitar 6 lembar Yang sudah saya cacah-cacah Lalu sebelum saya siram Saya campur aduk dulu Disini saya tidak menggunakan resep ya teman-teman Dan juga tidak menggunakan jagung Karena di azola sudah terdapat protein sebanyak 30% Ditambah lagi di dedak proteinnya sebanyak 8% Sudah lumayan tinggi Lalu karbohidratnya juga sudah ada di dedak Dan di azola juga sudah ada karbohidrat Nah disini teman-teman Kalau teman-teman mau tahu Berapa nilai daripada azola Ataupun manfaat dari azola Maka di channel ini saya pernah buat videonya Disini kita aduk semua sampai tercampur itu bahan-bahan tadi Sehingga menjadi seperti di video Tidak terlalu becek Dan tidak terlalu kering Artinya mamel tercampur merata semuanya ya teman-teman Dan disini saya memberikan pakan ayam Setelah selesai dicampur Kita berikan ke ayam-ayam kita Supaya mereka makan Karena ini memang sudah jam makannya ya Nah di dalam dolomit ya kawan-kawan Disitu banyak sekali mengandung Magnesium dan kalsium Cocok untuk ayam-ayam petelur Untuk pembentukan cangkang Dan juga untuk pembentukan tulang Kalau terlalu sering bertelur ayam kita Dan ayam kita juga terlalu sering kawin sejantannya Maka bisa lumpuh kalau kekurangan zat kalsium bagi tulangnya Jadi untuk mengantisipasi Saya menggunakan itu Kapodolomit untuk sebagai sumber daripada kalsium Dan mineralnya saya menggunakan dari air garam tadi Nah di atas sana juga ada ayam kita Dan diberikan pakan Pakan DOC juga jangan lupa untuk dikasih ya teman-teman Jangan kosong itu tempat pakannya Nanti pertumbuhannya Lambat Jumlah ayam kita sekarang Ayam kami di dalam kandang Kurang lebih itu sekitar 50an Karena sebagian sudah dijual Sebagian juga sudah dikonsumsi sendiri Bagi teman-teman yang sudah Yang masih memulai Beternak Tapi bingung mencari pakan Maka saya sarankan untuk sesegera mungkin Menanam tanaman asola Oke teman-teman sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Berguna khususnya bagi teman-teman Pemula Terima kasih Terima kasih